Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisabrang Alam Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan kisah Kisentowijoyo Pemegang Akar Bahar Dalam kisahnya, Kisentowijoyo merupakan seorang pertapa yang hidup di dinasti Mataram Tepatnya berada di desa Mangir Beliau merupakan seorang bertapa beraliran Islam Jawani Mungkin sahabatku semuanya mengenal dengan istilah Islam Kejawen Menurut kisahnya, Kisentowijoyo ini merupakan orang yang ahli tirakat Namun tidak banyak orang yang tahu mengenai kemampuan spiritual yang dimilikinya Karena menurut keterangan beberapa orang spiritual Kisentowijoyo mempunyai ilmu panglimunan Jadi bisa menutupi kemampuan yang dimilikinya Agar orang lain tidak bisa mengetahuinya Namun meskipun ditutupi ada sebagian pakar spiritual yang tidak sengaja mengetahui tentang pancaran energi spiritual yang dimilikinya Maka tidak jarang ada beberapa pakar spiritual yang sengaja datang soan untuk menimba ilmu spiritual sama beliau Banyak kejadian yang unik selama berada di tempat Kisentowijoyo Salah satunya kisah mengenai akar bahar Dalam kisahnya ada tamu yang mencoba menguji ilmu beliau Untuk meminta perlindungan tanpa melakukan olah topo broto Kemudian beliau melakukan penyelaman di laut dan mengambil akar bahar Sesuai dengan petunjuk saat beliau melakukan laku olah spiritual Mengenai bentuk akar baharnya tidak seperti di zaman sekarang Dahulunya akar baharnya belum berbentuk Wujudnya masih wujud alami seperti akar Sang tamu kemudian membawa akar bahar tersebut Dibawanya untuk jualan Karena zaman dahulu belum ada kendaraan Dan juga harga kuda dapat dikatakan mahal Maka untuk melakukan penjualan Ditempuh dengan cara jalan kaki Di dalam kisahnya selepas jualan Si tamu ini membawa uang cukup banyak Dalam perjalanannya dihadang oleh beberapa orang Setelah membaca mantra Dengan membaca mantra ini Dengan izin gusti pengeran Orang yang mengadanya tidak melihat keberadaan si tamu ini Setelah kembali ke desa Mangir Kisah ini akhirnya merbak kemana-mana Hingga akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong Ketempat kisentowijoyo Untuk mendapatkan pusoko akar bahar Dari zaman ke zaman Akhirnya akar bahar ini Mulai diakini oleh masyarakat Jawa Bahwa ageman ini Bisa dimanfaatkan sebagai sarana penglarisan Dan juga sarana perlindungan Hasana keyakinan akar bahar Sampai sekarang tidak hilang Meskipun secara fisik sudah ada perubahan dalam wujud Ada yang ditambahi seni ukiran lainnya Namun mengenai keyakinan akar bahar Masih melekat hingga sekarang Demikian wajangan kali ini Yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini ada tindak tanduk Ataupun lelaku saya Yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam Salam sejahtera